Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir dan men-support channel ini Bang AJ sangat bahagia, episode pertama tembus 5000 likes Dan banyak banget yang ngasih komentar Jadi Bang AJ sangat bersyukur dan Bang AJ doakan juga buat teman-teman semua Semoga kalian dan keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan Diberikan rezeki yang berlimpah dan bisa menghadapi masalah yang sedang kalian semua hadapi ya Seperti karakter kita di game ini yang sedang menghadapi ujian berat Mencapai titik terendah dalam hidupnya, sedap Jadi Bang AJ udah sempetin buat berkeliling mempelajari gamenya Semoga episode kali ini bakal lebih seru ya Karena ada beberapa fitur yang bakal Bang AJ tunjukin ke kalian semua Kemarin kita cuma jadi pemulung Sekarang kita bisa bersosok tanam Bang AJ baru paham dengan fitur ini Jadi gue bakal nunjukin ke kalian semua Tapi sebelumnya Bang AJ pengen nunjukin ya Ini adalah sebuah bus yang bisa kita akses ternyata Kemarin Bang AJ gak tau ya ini bisa diakses Dan kita bakal looting dulu biar bisa kita jual barang-barang ini Kita masuk ke dalam Nah di dalam ada yang menghuni Nah orang-orang yang menghuni tempat aneh seperti ini Gak aneh sih maksudnya tempat yang gak wajar ya Bisa kita ajak untuk tinggal di tempat apartemen kita ya Nah contohnya ini Sarah ya Kak Sarah kamu mau tinggal di apartemen aku gak? Nah disini kita bisa lihat temen-temen Persyaratannya yang dia mau Dia mau apartemen yang ukurannya 2 Ya atau medium Disini ada beda-beda ukuran ya guys ya Ada 1, 2, dan 3 Yang warna hijau ini adalah kriterianya Disini dia cuma minta Ukurannya sedang Dan hanya ada wall atau dinding Nah disini Bang AJ belum punya wall Ini ukuran sedang disini guys ya Jadi kita harus bikin dinding dulu Supaya si Sarah bisa tinggal disini Gitu Caranya gimana? Nanti Bang AJ bakal nunjukin ya Disini kita juga bisa mengambil Oh ada Blueprint guys Lumayan, 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 lumayan Ada blueprint Nah disini ada toolbox ya Jangan kita ambil Karena dia ada disana Kalau kita mau mencuri Jangan bisa dilihat sama Orang yang disekitar Nah kalau mau mencuri pun Jangan mencuri Barang yang gak berguna Contohnya ini kita Ngambil makanan ya Kita makan aja langsung guys Nah Kita ambil aja makanannya Jadi kita gak ada Beban moral Karakter kita tuh gak bakal dianggap mencuri Gitu loh Karena kita gak Meninggalkan jejak kali ya Gak ketahuan Nah katanya Kalau ada CCTV Atau segala macem Kita juga gak boleh Melakukan tindakan Kejahatan Karena bakal Disara sama polisi Gitu Nah karakter kita juga Pengen alkohol Dan juga haus Kalian kita minum alkohol dulu Kali ya Nah gue gak tau nih Adiksi ini Apakah bisa Dihilangkan Atau enggak Jadi kita bakal Konsumsi aja Karakter kita juga disini Lelah ya 61% Bang Aji bakal ke hardware Semoga dia ada Jual sledgehammer guys Please Jual sledgehammer Ada Nice Nah ini gunanya untuk Membongkar area yang ada Batu batanya temen temen Jadi Bang Aji bakal Beli ini ya Kemudian ini apa Ada lockpick guys Kemarin itu perasaan PKX ya Berarti kita bisa Nyolong nih ceritanya Bang Aji bakal Beli 5 Disini mahal banget Harganya temen temen Wah ini bener-bener mirip Hobo Tough life Jadi kita sisa 228 Bang Aji bakal Gunakan uang yang tersisa Untuk Ini kita jual ya guys Dia beli ini nih Oh gitu Oke 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 Paham paham Kita buka tong sampah dulu ya Take all Kita coba lihat ini Petro Blue Kakti Dia mau beli apa dari kita Nah cara melihat Barang yang mau dibeli oleh Penjual ini adalah Kalau bersahai ya Dia mau beli guys Nah ini Ini penjual benih temen temen Kita bakal beli benih disini Kemudian kita tanam Nanti kita bakal jual lagi Ke rekan kita yang ada disana Nah disini Bang Aji bakal beli Cukupnya aja guys ya Contohnya gue beli Masih-masih 3 deh Kita beli temen temen ya Kebes 3 Carrot 3 aja lah Cukup Link 3 deh Kita beli 3 dulu ya Atau 6 3 aja deh Karena duit kita juga terbatas ya Lettuce Cuman ada 1 Jangan beli deh Yang dikit-dikit Gak usah beli ya Karena kebetulan Misi kita itu diminta Untuk Menanam Turnip Rye Kita beli 3 Temen ya Sugar bait 3 Ini umbi-umbian temen ya Tomato Gue udah sempet beli 4 Kita sekalian genapin Jadi 6 ya White Kita beli 3 Nah masing-masing kita beli 3 temen temen ya Disini gak ada barang yang bisa dia beli Temen temen Dia menjual ini tapi dia gak mau beli Ya Jadi kita gak bisa jual ke dia Mungkin tetangganya mau beli kali ya Ini penjual alkohol Dia gak bakal beli apa-apa Selain alkohol Ada blueprint disini Flower pot Lumayan Ini ada Serkumaltanen Kita bakal jual Nah dia mau beli nih Dia juga mau beli benih ya guys Disini ya Kita bakal jual turnip disini Turnip hasil kutipan ya Dan Oh dia beli nih Moldiwisk Dia beli guys Ah lumayan lumayan Nah kata-kata kita Kecanduan rokok ya Dia pengen merokok Kalau gak nanti dia depresi guys Jadi kita bakal Beli rokok dulu disini Gue bakal nunjukin kalian semua Proses pembelian rokok seperti apa Jadi di supermarket Kita bisa membeli banyak hal Ya dari Buah-buahan Sayur-sayuran Kemudian Perlengkapan untuk bersih-bersih Kemudian ada yang diskon juga disini Kalau ada yang cocok kita bisa beli ya Dan disini ada rokok Ya Bangga jual bakal beli rokok Rokoknya gue gak tau bedanya apa Gue bakal beli yang normal aja Yap Ini cuma ada nikotin doang ya Gue bakal beli ini Harganya berapa? Harganya 26 OC Kita beli yang sisa dikit aja 17 OC Kita letakin disini Ya karakter kita udah merah banget Itu rokoknya kalian bisa liat Karena dia ada Kecanduan merokok ya Nah kemudian Kita bisa bayar disini guys Tapi tunggu dulu Nanti disuruh bayar Nah bayar Ini jadi milik kita Kita bisa langsung merokok Jeleknya di game ini Kita gak bisa ngeliat status kita langsung temen-temen ya Jadi dia bakal ngasih kode ketika status kita udah rendah Gitu Disini kita bisa minum air bersih Ya air bersih nambahnya 10 hidrasi Sekarang hidrasi kita 48 Kita bisa minum 5 kali berarti Nah gitu ya Tapi Jadi pengen pipis gitu Tapi gak apa-apa masih warna hijau Karakter kita juga mengantuk Sebelum kita tidur Bang Aji bakal pergi Bercocok tanam dulu Supaya Ketika bangun kita bisa panen Masuk akal ya Dekoratif item ini buka aja berapa ya Oke gue bakal pergi ke atas Oh lumayan Nah kita ada banyak benih ya Bisa kita manfaatkan langsung aja temen-temen Untuk tanam disini Aduh karakter kita udah ngantuk nih kayaknya Gue bisa ngerasain kantuk dari karakter gue Nah Benih-benih yang dia kasih juga bisa kita pakai harusnya temen-temen Kemarin dengan bodohnya gue buang ya kan Kita bakal coba tanam Oh misi kita disuruh tanam Turnip guys Oke Baja bakal tanam turnip aja ya Selainnya Carrot gue masukin dulu Nah disini ada tulisan Efisiensi 75% Modifier sun Modifier small Jadi dia ditanam di tempat yang kecil ya Untuk carrot ya Pas banget 5 jam tapi yang dibutuhkan Cukup gampang ya Untuk sementara kita numpang dulu Di tempatnya si bapak ini ya Nanti kalau kita udah sukses Kita bisa bikin sendiri Nanti kita bisa jual ke dia Nah 6 biji ya Kita bakal ambil turnip disini Nah kita bakal tanam turnip yang dia kasihin kita aja Masuk akal gak? Bisa guys Langsung tanam 6 Oh bisa Terima kasih Dia kasih kita sih ini temen-temen Jadi gue bisa tanam turnip Miliknya Nanti kita panen Kita jual ke dia lagi Baik banget ya Kemudian kita bisa jual Onion ya 3 biji Bedanya paling disini ya Dia ada kemungkinan gagal juga temen-temen Jadi kita harus tanam yang banyak Karena ada peluang gagal Kalau pasti berhasil mah enak Ini udah penuh ya Belum kan? Oke Putatu Oke nice Ada Seat yang lain juga ya Bang Aji bakal Naruh yang gede dulu disini ya Cabbage Kita masuk kesini Harusnya gede sih Nah cabbage itu Gede ya ukurannya ya Group timenya 4 jam Kemungkinan gagal 0% Oh nice Nice Eficit 100% juga Disini kita bakal taruh Watermelon Bang Aji sempet beli watermelon Atau off air Kita bakal masukin aja ya Kita bakal tanam watermelon Kemudian Ini bisa tanam apa? Tomat ya Menjalar ya Oke ini untuk tanaman menjalar guys ya Butuh 1 hari tomat ya Lama banget Kayaknya ini bakal mahal Harga tomat guys ya Butuh 1 hari untuk Menanam tomat Kemudian gue bakal tanam Ini aja Wet Yep Kemudian kita bakal tanam Rai juga disini Biji-bijian ya Ada sisa Leak dan turnip Nah ini ada tempat kosong nih disini Gue liat Turnip bisa disini gak? Bisa 3 Pas banget guys Ada lead 3 Pas banget guys Penuh semua Yang besar-besar Sisa yang kecil-kecil ya Ini Bell pepper seed Sama tomato ya Kayaknya tomato itu Harus di tempat menjalar Seperti ini guys Bell pepper juga nih Ya kan betul Jadi kalo gue taruh Di tempat lain Gak bisa nih temen-temen ya Cuma muat 1 lagi Cuma muat 1 doang nih guys Nah jadi Kalo gue taruh sini Ya terlihat ya Gak bisa temen-temen ya Yang bisa itu cuman turnip Gitu Tergantung dari bentuk Ininya ya Potnya gitu ya Oh ini ada potato seed lagi guys Baik banget dia Ada cucumber juga Oh Terima kasih Terima kasih Gue dikasih bedi banyak guys Kita manfaatin ya Fasilitas yang diberikan Nah Selain ini kan kita tidur Habis tidur bangun Kita bisa panen Baik banget dia Masih kita beginian banyak Cuman repotnya Masukin satu-satu guys ya Kita gak bisa otomatis gitu loh Oke Baiklah Ini ada suatu lagi Ini gak bisa ya Berarti ini semua menjalar guys Tanaman menjalar gak bisa ya Ini Gak bisa ya Baiklah Nanti kita bakal coba jual ke dia ya Bagi bakal istirahat dulu Kita pulang Istirahat Sekalian menggunakan Slate timer kita Untuk membuka area baru Ya kalian bisa liat ya Karakter kita udah mulai Redup-redup Itu karena dia ngantuk guys Bukan karena apa-apa Oh iya Bang Aja lupa nunjukin ya Tadi udah Bang Aja tunjukin belum sih Ini tempat Membeli obat guys Jadi misalnya Kalau kita keracunan jamur Dan Lain-lain Misalnya ini ya Ini ada anti-depresan Kalau kita depresi Kita bisa beli disini Sirins bisa beli disini Kemudian Handshop ya Cuci tangan disini Bandage Adhesive bandage Ada sleeping pill Kemudian ada Painkiller Dan juga ada Fungicide Semua fungsinya beda-beda Tergantung dengan Infeksi yang kita Derita temen-temen Gitu Paham ya Kita bakal keluar Dan menuju ke Ini Ke tempat baru Tempat baru Tempat baru Enggak sih Pulang aja dulu deh Karena Karakter kita ngantuk berat guys Kita bisa numpang Buang air dulu sih Di tempatnya si Bapak ini Sekalian kita liat ini Kosong ya Nah tempat sampah itu Bakal terisi Setiap harinya Di hari yang berbeda Jadi kita bisa Oh ini ada Catatan guys Gue baru saja Dekula Astorage Kamu boleh ambil Apapun dari sini Tapi jangan Ngerusakin apapun Nah kita bisa simpan ya Karena gue mau Pulang ke rumah Dan di rumah gue Bakal ambil banyak barang ya Jangan lupa Ambil alkohol Udah ada Oke ini simpan aja Oke Gue numpang buang air dulu guys Abis itu kita istirahat dulu deh Kita gak bisa istirahat di Ini guys Di rumah orang Gue udah cobain Karakter kita udah ngantuk berat Kalau dia kerja terlalu keras Takutnya depresi Jadi kalau karakter kita ngantuk Harusnya kita pulang guys Gue melakukan kesalahan ini Karena gue pengen sekalian Nanam tanaman dulu gitu Nah kita pulang dulu ya Sekarang kayaknya masih sore Oh ini ada catatan guys Bristole kontak info Nah kita bisa Kontak ini temen-temen ya Jadi disini juga kita bisa Nelpon-nelpon nantinya Menggunakan telpon umum Tapi Bang aja belum pernah Gunain fitur itu sih Ini ada tong sampah Kita ambil aja semuanya Kita masuk ke dalam ya Baiklah saatnya kita istirahat dulu Setelah itu baru kita Lanjutkan lagi perjalanan kita Nah nanti Bang aja Bang aja bakal ujung ini ya Berapa biaya yang dibutuhkan Untuk meng-upgrade ini Kita tidur dulu guys Tidur dulu aja Tidur, tidur, tidur Udah ngantuk berat Tiredness 79% Gak capek banget karakter kita Wah kita tidurnya Siang ya Bangunnya malam ini Kalong gitu Gak apa-apa Kita maling aja ntar Mumpung bawa lockpick Oke Karena kita lapar Haus Dan pengen alkohol Kita kasih minum alkohol aja ya Taste blend Kalau dia makan yang Tastenya blend Dia gak bakal depresi sih Kalau dia makan Tastenya yang gak enak Itu dia bisa depresi guys Oke Mending kita ngasih yang taste blend Daripada ngasih yang Taste bad Gue belum bisa bikin sup ya Jadi kita makan ini aja Nice Udah aman ya Nah disini Bang aja bakal naik dulu Ke lantai 2 Dan membongkar area Yang bisa dibongkar Menggunakan Sledgehammer yang kita beli Taraaa Ini dia guys Jadi kalau kita bongkar ini Artinya apa? Kita ngebuka satu ruangan kecil Temen-temen Yang bisa disewakan nantinya Kita bakal buka Menggunakan ini Udah kebelet boker aja dia Buset Banyak orang Oke Nice 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 Oke ya kan Kebuka satu kan Apartemen kita Ini ada blueprint guys Blueprint apa? Wooden palet lumayan Disini juga ada Empty plastik botol Yang bisa kita ambil Ada table stove Nah ini bisa kita gunakan nantinya Tapi Butuh listrik Kita gembel banget Mana ada listrik kita ya Ada can meet Nah ada sebuah catatan Tentang legenda Kota bawah tanah Dari surat kabar Kota Dimana dia tinggal sebelumnya ya Sebelum dia terinfeksi jamur Dan diusir kesini Atau di karantina disini Jadi katanya di Stalberg itu Ada teori konspirasi Kalau Di bawahnya ada kota Kota bawah tanah Ini cuma teori konspirasi sih Buat temen-temen yang main sendiri Mungkin bisa baca secara detail ya Tapi intinya seperti itu Nah disini ada kotak temen-temen Wuhh dapet tar banyak Nice Ini bisa kita gunakan untuk Membangun Markas Wow Guys kita dapet banyak barang Berharga yang bisa kita jual 60 OC Oke dapet rokok juga Wow Dapet bowl Dan lain-lain temen-temen ya Lumayan temen-temen Kita dapet banyak barang disini Yang bisa kita jual Ini kita jual aja semua Tapi Bang Aji belum tau Kita bisa jual kemana ya Oke lumayan temen-temen Udah gak ada barang lagi Syukurlah kita dapet Banyak barang disini Oke nice Berarti yang Di jebol gitu Isinya bagus-bagus guys Nah Bang Aji bakal ke atas Karena misi kita disini Kalau kalian ingat ya Kita sempat diminta oleh Malon Untuk menemui Jonathan Jonathan ini adalah karakter yang Bisa merenovasi markas kita Setelah itu kita diminta Untuk balik ke Malon lagi Gitu Jadi kita balik lagi ke Malon nih Hai Malon Aku sudah bicara dengan Jonathan Sepertinya Dia setuju untuk Menolongmu Renovasi lokasi ini Awal yang bagus Ketika kamu mulai renovasi Sesuatu datang pada aku Dan aku akan memberikan Sebuah hadiah untukmu Oke jadi intinya Kalau kita renovasi Kita bisa dapet hadiah dari dia Pergilah aku harus Istirahat Oke Dia kena covid Jangan-jangan guys Kita Ini dulu ya Numpang buang air Oke Kemudian kita minum air juga ya Minum air dulu Wah cepet banget ya Habis ya Oke Gue langsung minum banyak aja ya Nah Kemudian apa yang bakal kita lakukan Kita Bisa ke area lantai 1 Untuk bersih-bersih area lantai 1 guys ya Karena Gue gak tau ya Kenapa gue gak bisa Bersihin area lantai atas Nah Teruskan L building menu Kita bisa Menggunakan fitur kayak gini Ini tick Kita bisa ngambil barang Kita bisa mindahin ini ya Tempat tidur ke atas Kita juga bisa mindahin Bersihin barang gitu loh Ini udah bersih ya Area sini Oh belum Ternyata banyak Banyak sampah guys Nah Kita bisa bersihin seperti ini Supaya nanti penghuninya nyaman Oh itu ada satu guys Sebentar Ada satu disana Dapat resep teman-teman Ini dia Resep mystery pizza Dan red pizza Oke Menarik Menarik Kita belum bisa masak Jadi percuma Nah Kita bisa Ambil sampah-sampah Seperti ini ya Kita mulai dari Ngambil sampah dulu deh Nanti baru kita Ini ya New item Bucket of pain Oh keren Nah ini ada berapa barang Yang kita temukan juga New item Pipes Bisa kita jual nanti Semoga teman-teman ya Ini belum bisa kita ambil Karena Beracun ya Nah area sini udah Bersih Secara Gak langsung ya Kita bisa jual Barang yang kita bawa tadi Barusan Ini bisa dibesihin gak Daerah sini Belum bisa dibesihin ya Kita keluar dulu Agak gelap Mohon maaf Mbak Aja belum nunjukin Area sauna ya Tapi kita belum bisa sauna Jadi nanti aja baru gue tunjukin guys Ini cuasanya gelap Karena malem Ya kita jadi kalong sekarang Tapi gak apa-apa Karena gue udah beli lockpick Kita bakal melakukan Tindakan kriminal Tapi sebelumnya Tapi sebelumnya Ini yang nunjukin kalian semua Numpang masak Kita punya can of pee Kita punya bowl Ini cara Ini cara Pindahin Nah Pindahinnya satu aja Biar gue bawa dua Oke ini air kotor ya Bang aja udah nunjukin kalian semua dulu sih Cara ngambil air bersih tadi Gue sampe Bingung ya Dengan aktivitas yang gue lakukan dari tadi Kayaknya udah ya tadi ya Belum ya Belum Oke Bang Aja bakal nunjukin sekalian ya Cara mendapatkan air bersih Dan makanan Disini karakter kita pengen merokok Nanti aja Gue bakal pergi ke sana Ngambil makan dulu Seperti biasa Kita ngemis disini Kemudian kita bisa masak guys Nah Bapak ini bakal ngasih makanan tiap hari Yap Akuan Berdoa bersamamu ya Nah dikasih ya Kita dapet makanan disini Bisa kita makan Kebetulan karena kita lapar ya 635 Rasanya biasa aja Kita makan ya Nice Kemudian disini Kita bisa manfaatin Steel kitchen ya temen temen Gue gak tau cara pakai detailnya Ini ada paper sih Coba gue taruh paper bisa gak Coba ya Can of soup Dan bowl Pea soup Crafting Nah dia butuh bahan bakar guys Pakai korek api bisa gak Gak bisa guys Kita gak punya bahan bakarnya ya Apa taruh disini dulu Oke terus kita taruh api disini Kok gak bisa sih Apa taruh disini Craft Oke guys Jadi dia butuh gasolin kayaknya ya Gak bisa langsung pakai korek temen temen ya Jadi kita taruh Ini ada gambar gasolin sih emang Oke Berarti kalau kita mau masak Kita harus ada gasolin Oh Ini nanti kita jual ya Oke gak apa-apa Kita merokok dulu sih kalau gitu Dia mau minta alkohol Nanti aja Nah kita bakal melakukan Tindakan kriminal ya Sekalian Bang Aji bakal Ngambil air dulu nih Jadi di Lantai bawah dari rumah ini Ada tempat laundry temen temen Disana ada air bersih Yang bisa kita manfaatkan Jadi Bang Aji gak perlu Takut kehabisan air bersih Di game ini Ya kita tinggal masuk kesini Nah tempat yang kemarin nih guys Jadi kita bisa ke wastafel Ini kan ada botol kosong ya Botol kosongnya kita masukin kesini Kita isi air Nah ini airnya air bersih guys Clean water Kadang-kadang itu Wastafelnya itu air kotor Nah kebetulan ini air bersih Nah ini kan isinya air kotor nih Dirty water ya Kita bisa kosong juga guys Kosongin gitu Jadi kita bawanya air bersih aja Takutnya keminum Kalau minum air kotor Takutnya nanti sakit perut Atau apa gitu ya Gak ada apa-apa lagi ya disini ya Gitu doang Kemudian Bang Aji bakal melakukan Hal yang kalian tunggu-tunggu guys Kita kan udah beli lockpick ya Bang Aji inget disini banyak rumah Ya mungkin bisa kita akses Menggunakan lockpick guys Setuju gak Cannot be lockpick Gak semua bisa lockpick ya Lockpick moderate Cannot be lockpick Oke jadi ada levelnya ya Ada yang moderate Atau yang Sedang-sedang Ada yang Gak bisa Seru-seru-seru Coba kita ke atas lagi Siapa tau ada yang lebih mudah Challenging ya Lebih sulit temen-temen Bisa diambil Bisa diambil Bisa diambil Bisa diambil Bisa diambil Oke Ini Cannot be lockpick Ini challenging ya Gak ada yang lebih mudah apa ya Barang itu udah mau penuh lagi Oh ini ada Tempat laundry ya Tong sampah kosong Cannot be lockpick Difficult Ya lebih sulit lagi guys ya Ada yang lebih sulit Oh ini nih Empty canister Oke cleaning spray Bisa untuk bersih-bersih rumah nih Metanol Oke nice Oh ini bisa dibuka ya Oh guys Bang aja menemukan tempat Rahasia disini Oke Oke Kita menemukan Ruangan Rahasia Temen-temen Oke abis ini gue bakal Ngeliat hasil tanaman gue ya Oke Wah siap mukul Durabilitnya kurang satu guys Haris juga ini game Oh bagian atas ya Oke Aduh tapi gelap banget guys Waduh gak bisa masuk nih kita Ada Ada perangkap disitu Aduh Aduh bleeding guys Perangkap guys Lecet guys Maling terperangkap Aduh beneran guys Beneran guys Aku kapok Aku kapok guys Ada trapnya Gue gak ngeliat Gue punya bendes sih di rumah Guys guys Kita pulang guys Kita pulang guys Beneran 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 Kaki ku lecet Kaki ku lecet Lecet Pake bendes dulu Aduh Susah gamenya guys Susah Susah Aduh Ternyata jebakan batman Astaga Sampai sebentar Bandage 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 Bentar guys Gue punya guys Yang mana ya Kita salah satu ya Sour Darktip Bukan 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 Bandage Bandage mana ya Ini ya Dirty Bandage Oke Coba ya Use Oke Tapi kita healthnya berkurang ya Oh daranya nambah guys Oke Setelah gue pake bandage Dia nambah ya Syukurlah Syukurlah Ada harapan hidup Minum alkohol Biar tenang Buang air dulu Oke 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 Masih kena mental gue guys Darahnya naik ya Untung bang aja punya BNDC yang bisa kita pake Temen temen Kalo anggap Bingung juga gue ya Oh Oh Oke Darah kita masih nambah kan 33% Jangan bilang gue mesti beli obat Udah kembel Kecelakaan lagi guys Ini udah jatuh ketimpa tangga Waduh kacau Kita harus beli obat guys Kalo engga Ntar kalian gak nyaman juga nontonnya Berarti bang aja harus beli painkiller Ya Kita masuk dulu ya Pusing lah Pala gue Painkiller temen temen Kita beli painkiller dulu ya Ini painkiller mahal lagi Bayarnya 22 RM ya Pake mata uangnya RM guys Gue letaknya disini Mbak aja belum menunjukin ya Tadi ya Cara Itu ya Kita Bayar Kita makan ya Painkiller guys ya Supaya Darah gue nambah guys Nambah gak Nambah ya Makan painkiller Darahnya nambah Oh ada teddy bear Oke gratisan Bisa diambil Kita bisa jual nanti Oh Ada Oh gak bisa diambil Nambah kosong Oke Oke Aduh Aduh bang Eje Bang Eje Apa yang kamu lakukan Inventory penuh Banyak botol kosong Bisa kita jual dulu Ada spray banyak Bisa buat bersih-bersih rumah Oke Setiap hari itu Bakal ada yang kosong ya Kayak ada yang Diisi ya Oh sampahnya Sambil ngisi darah dulu Temen temen ya Aduh trauma 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 Maling culun juga ini Kita jual dulu Kotak botol-botol Yang kita dapetkan Slotnya kita Gak banyak ya Darah mulai naik Syukurlah Efektif banget sih Gue bakal simpan Barang lagi temen temen ya Sekalian gue tunjukin Proses renovasi Kenapa gue lupa mulu ya Dari tadi Oke Ingatan gue udah Terdistorsi banget ini Mohon maaf Jadi bolak balik temen temen Karena tadi panik Hampir meninggoy kita Oh banyak barang guys Ada susu juga nih Oke lumayan Tong sampahnya Mulai berisi ya Setelah Pergantian hari Oke Oh tanaman bisa mati Kalau kita gak segera Nah akhirnya sembuh guys Syukurlah Pecelele Aduh Syukur 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 Gak jadi mati kita Botol miring Kita ambil harusnya Ini botol kosong Bisa dijual Ladi Ini junk wood Juga bisa dijual Simpan dulu sisanya ya Ini gue ambil aja deh Simpan ya Material untuk crafting Simpan Oke Oke baiklah Kita bisa jual botol ini lagi Bisa lumayan Dapet 30 dolar ini Ada metanol Metanol ini untuk Bersihin markas ya Kita bisa naikin darah lagi guys ya Minum obat lagi Minum obat lagi Naikinnya Supaya signifikan darahnya Ngeri banget Sekali kena trap Langsung sekarat Mau ngobatinnya Butuh banyak banget Pil ya temen-temen Oke Luar biasa Gue mau kesini dulu deh Sebelum kita Panen tanaman kita ya Gue belum tau itu udah Panen apa belum Bang Aji mau Menyelesaikan misi Bukan misi ya Ini ya Bang Aji dapetin kunci ini temen Di Dekula C Storage 8 Bakal ada barang Yang bisa kita ambil Gue penasaran nih Kita bakal ambil ya Sekarang kita minum dulu Oke Ini ada Tong sampah yang bisa kita ambil juga guys Kita ambil dulu ya Wow Ada Uang beneran guys 10 OC satunya Kita dapet 3 biji 30 OC Hore 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 Oh bukan OC Dapetnya berapa ya Duit gue gue tambah ya Wah Banyak banget Ini kita guys Oke oke Gue jual dulu Kebanyakan Kita banyak botol kosong Tapi ya Kalian bisa lihat ya Uang kita Naiknya kayak Ya menyedihkan lah Kapan bisa seribu ya Aduh gue lupa nunjukin Gimana cara Masih lagi guys Otak gue Maaf guys Otak Bang Ejel lagi Ngeheng Ngeheng Otak Bang Ejel lagi Ngebak temen-temen ya Gue nih matiin gamenya Cuman kadang-kadang Gue terlalu Fokus dengan What Apa yang harus kita lakukan berikutnya Dapet 69 dolar Lumayan ya Oke 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 Gue tunjukin ya temen-temen ya Supaya kalian gak Bingung kenapa Gue begitu kerja keras Untuk mencari duit Ya Sebelum kita bergerak lebih jauh Jadi biaya yang dibutuhkan Untuk mengupgrade Rumah itu Gede banget Butuhnya kalau gak salah 2000 OC temen-temen ya Nah ini dia temen-temen ya Kita ke dia Kita ke bagian floor 3 Nah ini dia temen-temen ya Kita bakal upgrade wall ini temen-temen Nah itu butuhnya 2000 OC Kemudian material ini Gitu Kita udah punya 3 material ini Sisa nail dan plank doang Ini gampang sih Dapetnya bisa beli OC nya ini ya Kita baru punya 200 Nah kita bakal nyari duit Dari menanam tanaman Dan juga nyari barang lah Aduh Oke kita bakal coba ke Tempat kunci ini dulu ya Setelah itu kita baru ambil tanaman Kita belum bisa akses bazar Karena gue belum punya paspor Kita lakuin quest dulu Supaya dapetin paspor temen-temen ya Kita masuk ya Ke Dakula C Semoga dapetin barang yang dimau Please Please dong ah Oke disini pintunya tertutup Disini gak ada barang yang bisa diambil juga Ada wanita yang tinggal disitu Dumpster empty Nah ini kita bisa nanya dia ya Kamu mau gak tinggal di tempat aku gitu ya Dengan cara kita lihat dulu Dia maunya yang ukuran berapa Dia kayaknya mau ukuran 2 guys Dia juga mau ukuran 2 Tapi persyaratannya banyak banget guys Harus punya air Harus punya pemanas Harus ada kamar mandi Harus ada dinding Pusing lah aku Gak sanggup guys Nah ini ruangan 1 Gak ada apa-apa Ruangan 2 Oh bisa kita lockpick guys Oh Kita bisa menggunakan X kita untuk buka ini Semoga ada barang berharga di dalam Tuan-tuan Nice Gak ada dijual nantinya Gitu doang isinya sayangnya Ini gak bisa diambil ya Kemudian ini ada Makanan Ada tempat tidur Kita bisa tidur disini Oh Ada tempat tidur ya Kita bisa tidur disini Gak ada yang ngehuni soalnya Wah asik juga nih Jadi kita dapet tempat Persembunyian baru nih Ini ada door Kita bisa buka teman-teman Kalau kita mau Menggunakan lockpick Ini ada WC ya Kita minum dulu teman-teman Kemudian disini ada Vending machine Ini ada Masih part gak bisa diambil ya Vending machine jual apa ya Jualan tikus kocak Oke jualan tikus ya teman-teman ya Lanjut 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 Ini nomor berapa sih Oh ini 8 ya Oh ini dia guys Ini lokasi yang kita cari-cari Nah kita lihat isinya apa Ada wiring komponen Ada silver bar Teng 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 1.500 OC satunya guys 2 biji itu 3.000 OC Dan ini bisa dijual dengan legal guys Kita gak nyolong Kita dapet Dapet cash box Bisa dibongkar Oh bisa guys Dapet 264 OC Oke oke Dapet minuman Dapet electronic part Ada jam tangan juga Quality oke 97 OC Oke inventory gue penuh Oh ada 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 obat-obatan Yang bisa kita beli disini Oke kita bisa Makan ini ya Kalau kita mau Kita makan aja deh Oke kita makan Keblad boker Tinggal boker doang Empty sardine Clothes scrap Kita buang aja satu ya Kita ambil Eh kok disitu buangnya Clothes scrap Kita Drop Kita ambil ini Kemudian kita buang air dulu ya Buang air sambil merokok ya Biasanya orang ya Sambil merokok Ngakak Rokok gue mana ya ini deh Eh kok rokoknya 2 coy Sambil 2 batang Kocok Yaudah yuk Lanjut ya Ini bisa Bisa dibuka Tapi kita Oh kok ada jamnya Sekarang jam 4.30 guys Hari Hari Kamis Oke tiba-tiba muncul Oh karena gue punya jam tangan Gue bisa ngeliat jam sekarang Temen-temen GG Gaming guys Keren banget gamenya Kita dapetin jam tangan kan Jangan kita jual guys Jam tangannya berarti Jam tangan ini Nah kalau gue angkat Ilang jam tangannya Kalau kita pasang ada jam dan tanggalnya Wow keren banget gamenya guys Gila Oke oke berarti itu berharga sih Karena gue harus tau jam berapa kan Kita ambil yang bisa diambil Ini banyak barang yang bisa kita ambil lagi nanti Ada tong sampah juga disini rupanya Ada tempat masak-masak juga Oke 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 Gue harus hafal tempat tong sampah ya Kita simpan dulu barang yang bisa disimpan Yep Kemudian Bang Aji bakal ngambil tanaman Kita jual tanaman Kita liat uang yang dia dapetkan ya Gue ngejar 2000 dolar sih Kalau kita bisa punya 2000 dolar Belum habis ya Kita bisa segera mengupgrade rumah kita Tapi butuh 24 jam temen-temen ya Supaya rumahnya itu bisa Di Huni Kamarnya maksudnya ya Oh bila balik mulu nih Kita gak dapet tas soalnya Disini bisa dapet tas seharusnya guys Inventory udah mulai penuh lagi ini Gue usahakan nanti yang bisa dijual Gue jual ya Wah penuh coy Gudang gue sampe penuh guys Ini ada Red Ya sebenernya Ini bisa kita masak temen-temen Caranya gimana Kita punya resepnya guys Ini ya Tapi kita gak punya alatnya Bisa dibikin jadi pizza Akhirnya kita gak bisa jual juga ini Estimasi 4 OC Kita coba liat ya Nanti ada yang mau beli gak Ini gue jual Apalagi yang bisa kita jual ya Scrap metal kita butuhkan Ini junk wood bisa kita jual nanti Gue ambil dulu ya Yang bisa dijual gue ambil dulu deh Barang-barang yang gak kepake Kita ambil ya Ini sebenernya bisa dijual Cuman gak tau jual kemana lagi tuh Tadi Biar juga ya Nanti kita jual Oke sementara kayak gini dulu deh Barang kita Cleaning spray mau gue bawa pulang guys Supaya kita bisa bersih-bersih Graffiti yang ada di Kamar-kamar rumah kita Oke kita bakal Minim alkohol dulu Oke nice Enak banget nih Kita udah bisa ngeliat jam Jauh lebih gampang Sekarang udah jam 5 So Subuh Mereka mulai buka itu Jam 9, jam 10 Di area sana Kita liat ya Disini ada apa Oke Kita liat dulu Gue agak sedikit Bahagia kali ini Karena ada pencam tangan Udah selesai 99% Oh ini udah guys 97% Waduh Kenapa gak ada yang Udah bisa diambil gitu loh Kenapa karakter gue pusing-pusing ini What the hell Oke ada apa dengan karakter kita guys Karakter kita depresi kayak ini Tunggu sebentar Karakter kita menggila teman-teman Harvest Oh bisa diambil guys Oh oh Karakter kita tiba-tiba Jadi stres Kita coba tidur ya Selamat pagi Aku ada sesuatu untukmu Terima kasih Oh dapet duit guys 35 Aku Punya banyak Pesanan berbeda ya Aku butuh 20 Timun 10 pepper Dan 30 potato Waduh Kita dapet misi baru guys Menanam tanaman Untuk dia Tapi tanamannya beda-beda Ini gue udah dapet 1 dikit sih Aduh Masalahnya karakter kita Kenapa jadi kayak Orang setres gini ya Kita ambil ya Ini udah bisa dipanen guys Quiet ini ya Tapi tadi dikit banget Dapet duitnya turnip Coba gue jual ini guys ya Oh Walaupun ini ada Gambar Borgolnya Tetap bisa dijual ke dia guys 61 guys Lumayan guys Lumayan 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 Udah 500 dolar uang kita Tapi karakter gue kenapa Wow Ambil Ambil Ini bisa dijual juga ke dia 15 dolar guys Aduh murah banget Yang malah wet ya Oke Wait Wait sama Rai ya Oke Gue ngerti Tapi kita sekalian Lakukan misinya juga sih Karena dia minta kita Untuk nanam beberapa tanaman Yang berbeda ya Gue bakal inget-inget nih Tanamannya apa aja Kuruhara farmer Potato Pepper Cucumber Kita depresi atau apa ya Kita ada pil tidur sih Oh Gue ngerti Pil tidur ini bagus Kalau kita Bad food Make you Depres Oh Kita bakal depresi Kalau makan makanan Gak enak Apa tadi gue makan makanan Gak enak guys ya Karakter kita depresi Kita tidur aja guys ya Aduh Gue jatuh ya Makan awal dulu Tapi ini normal kembali Karakter gue Oh Mabuk dia tadi Temen-temen Gue katakan minum alkohol ya Mabuk dia temen-temen Iya Dia mabuk itu Fix Jadi tadi Mabuk temen-temen Mirip kayak Hobotaflice Cuma disini gak dikasih tau Jadi gue kan bingung sendiri ya Panik ya Kirain karakter gue depresi Ternyata lagi nge-fly guys Kalau di Indonesia Yang nge-fly pake apa Dextro ya Pil dextro ya Ada masanya itu Orang minum Komik Yang ada dextro nya Kayak orang gila gitu ya Minum 30 bungkus Enak nge-fly katanya kan Habis itu jadi bego guys ya Janganlah melakukan hal semacam itu Terus ngelem ya Ngelem Orang susah itu kan Nyari kesenangannya Gak bisa dengan Sesuatu yang Materi tinggi ya Gak mungkin orang susah itu Nyabu itu gak mungkin guys Kebanyakan itu Ngelem gitu kan Jangan dicoba deh Ada beberapa orang yang nyoba-nyoba Ketagihan gitu kan Habis ketagihan jadi oon Temen-temen Hidupnya cuman ngelem aja Gak pernah makan ya Gak minum ngelem aja Oke btw kita udah sampai ke rumah Sekarang udah jam 6 pagi Karena kita capek ya Mumpung capeknya belum parah-parah banget Kita bakal Minum dulu ya Langsung tidur aja guys ya Mumpung dia gak capek-capek amat Jadi kita bisa bangun dengan Jam yang bagus guys Jam 10 pagi Atau Nah kan jam 10 pagi Nice nice Nah kita juga bawa ini kan Tadi kan Kita membawa Ini temen-temen Cleaning spray Jadi harusnya kita bisa Ke lantai 3 Eh lah Ketemu lagi nih Tadi udah gue ambil deh Oh beda lagi guys Oh dia respawn ya Kita dapet resep yang berbeda temen-temen Oh bagus dong kalo gitu Kita minum dulu Kita haus ini Oh air gue udah mau habis lagi Oke gue bakal naik ke atas Kan yang mau disewakan Lantai 3 yang medium ya Lantai 3 yang medium itu disini guys Ini lantai 3 medium ini Masalahnya gue bingung nih Kenapa gue gak bisa Buka menu disini temen-temen Buka menu untuk bersih-bersih Harusnya kita bisa bersih-bersih area sini juga Karena ini mau gue sewakan Yang bisa kita bersihkan Cuma lantai 1 temen-temen Yaudah lah ya Kita bersihkan lantai 1 dulu Gue buka dulu Buka dulu Buka dulu Numpang buka rum Oke udah beres Kita turun dulu ya Gak boleh lompat juga Gak boleh kencang-kencang guys Terluka dia Baperan juga dia Nah ini bisa kita bersihkan guys Mumpung Bang AJ punya Nah ini Eh kok ini Ini gue ambil ya Salah 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 Aduh salah pencet lagi gue Oke gini aja Salah pencet tadi gue Ini kita gak bisa ambil ya Harus pakai disinfektan Ini bisa sih Ini gue bersihin ya Gue gak punya disinfektan Gue cuma punya metanol Metanol Alkohol ya Kita ambil dulu Ini lampu bisa diambil juga Cuman Bleach ini butuhnya Disinfektan harus beli lagi ya Harus beli lagi nanti temen ya Gak bisa pakai metanol Metanol ini kayaknya Bahan untuk hal lain sih Metanol dalam large plastic Jangan diminum ya Buta nanti ya Seperti yang pernah gue jelasin Biasanya Minuman beralkohol Oplosan itu pakai metanol Metanol itu obatnya Etanol Nah enak banget Ciasanya terang Dari tadi gelap ngulu Gue pusing Oke kita bisa beli benih juga Dia mau timun Apalagi ya Timun dan lain-lain lah ya Gue sekalian jual beberapa barangnya Gue miliki Kita lihat dulu Lihat tong sampah Udah mulai keisi belum? Belum ya Belum keisi tong sampahnya Sini udah belum? Belum terisi Sedih juga gue Ini hardware Tiap ada juga berubah guys ya Nah dia bisa nih Dia mau beli nih Jungwood ya Gue jual ya Karena ini kepakai ya Jangan kita jual guys Jungwood kita jual aja semua Dapet 8 OC Lumayan Jungwood dapet 2 OC Dia jualan X hari ini Aduh dia gak jual itu ya Big X ya Oh iya Kita sekarang ambil barang-barang harga kita guys Kita lihat NPC mana Yang mau membeli barang-barang harga kita Karena gue gak tau nih Jualan Barang-barang harga itu kemana Sampai sekarang belum tau nih Aduh kalau tau enak banget ini Uang kita banyak guys Coba ambil ya Steel tray ini Sama Bar Mana tadi? Yang harganya seribuan Yang harganya seribuan tadi Mana kamu? Oh oh Kok gak keliatan ya? Apa mata gue baling ya? Yang jumlahnya 2 sih Ini 2 Ini ada Mana coy? Gak gue simpan ya Oh gak gue simpan coy Aduh Bang Eje Bang Eje Udah puran Gue banyak kali ini isinya Ini bisa jual juga guys Nil simpan Ini plan matter buat apa ya? Kayaknya gak kepake nih Simpan dulu ya Beberapa barang yang gak kepake Tikus gak jelas Kita ambil lagi guys ya Ini leather scrap juga Oh jual kemana gak tau gue Belum tau tempat jualnya Eh ini gue simpan dulu guys ya Electronic part ini Wuhh dapet banyak itu Ide bagus juga sih Kita biarin lama gitu ya Tau-tau dapet isi banyak Oke baiklah Kita coba ya Temuin semua NPC Dan ngeliat mereka mau beli jam tangan gue Gak nih Ini gak mau ya Gak ada yang dia mau beli Ini belum buka lagi tokonya Jam berapa dia buka? Ini jam 9 Harusnya dia udah buka gak sih? Ini kan hari Sabtu ya Eh hari Sabtu hari Selasa Eh hari Kamis hari Kamis Hari Selasa Hari Kamis tanda tanya Oh cek nih orang Ini kenapa gak buka-buka ya Decorative item ini ya? Gue pengen coba tanya kesini guys Dia gak buka-buka tokonya Aduh sedih banget Nah ini mau beli nih Tomato nih Terjual ya Lumayan Wah kalau kayak gini ceritanya Repot temen-temen Gak dapet-dapet tas lagi gue Si tai disini guys Oh ee maksudnya Beneran itu ee guys Ada orang naruh ee disitu Mungkin ee baik Oke kita kesini dulu ya Jangan minum alkohol yang terlalu berat sih Ntar mabuk Kalau kita gak enak banget Kalau mabuk Gue harus ngambil air bersih dulu ya Oke short Naik lah Duit kita udah 600 OC 600 OC Kita minum vodka Jangan vodka sih Makan ini Merokok dulu Oke semua status udah bagus ya Kita gerak Langsung menuju ke tempat bercocok tanam dulu Eh dia udah jual ya Belum jual ya Nanti aja kalau gitu Bercocok tanamnya Kita ke apartemen dulu ya Kita bakal masuk ke apartemen orang Dan ngambil material Yang bagus-bagus Yang bisa dijual Sekalian gue ngambil air nanti ketika pulang Oke Kita naik ke atas Ini bisa ada banget Coba ya Oke Lockpick Difficult Jangan-jangan Kita coba yang mudah dulu guys Ada CCTV juga nih Kita jangan coba-coba di area yang bersi TV guys Oh gitu Ah ini gak ada CCTV nih Aduh Mabuk lagi nih babang Ini ada CCTV Ini gak ada nih Challenging Moderate Ini demoderate Aduh gagal guys Susah banget guys Bisa-bisa Wuuu Wuuu Kita mesur sama orang guys Ada blueprint wooden pallet Kita udah punya sih Toolbox Ada paper gak penting Fermenting barrel blueprint guys Kita ambil ya Aduh masih mabuk Sabuk lagi karakter kita Posing machine Leather scrap doang Gak penting Cannot be locked Oke oke udah normal kembali Kabinet Oke ada baterai ada mesh Ini kayaknya untuk Ada diesel Ini dia guys Mantap 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 Oke Ada plastik kanister Banyak temen-temen disini ya Fermenting barrel Alat untuk fermentasi guys Kita bisa bikin sahti Dan bisa bikin Mushroom kill Oke gue gak tau ini Cara pakenya gimana ya Kita harus liat bahannya dulu sih Kita bisa bikin ini Kita gak bisa bawa sayangnya Kalau bisa gue angkut ini Kill you in plastic bucket Quality excellent Oke bentar-bentar Bentar ya kita liat ya Barang yang kita curi itu harus sesuatu yang bisa kita gunakan OC coin Nice Kita 25 OC coin 50 Nice Tabungannya kita curi guys Balik modal nih Balik modal Karena kita kan Satu Ini 22 ya Satu lockpick ya Oke semoga yang punya rumah gak dirumah ya Oke ada bandage Bisa kita gunakan nantinya Bila mana Terjadi keselakaan Ada banyak dia Kita ambil aja ya Mumpung gak ada yang liat Empty syringe Empty plastik bucket Gak kepake Yang gak kepake jangan diambil ya Cuman Wet doang Oke Oven Drawer Bleach guys Nice Laundry detergent Nice Kita ambil semua Ini bukan termasuk curian soalnya Ternip mask Dapet resep Empty pin Oke gak penting ini Ale Eh lah Minuman guys Minuman Wuh efeknya guys Efeknya sangat bagus Temen-temen Hidrasi Strength Good Kita ambil ini Kita ambil Rasanya enak Ini Kita coba minum ya Wuh Mantap Kita bawa guys Barang yang bisa dikonsumsi Kita ambil aja Gak apa-apa Kan gak kita jual Oke lumayan guys Aduh mabuk lagi Pecel lele Mabuk mulu Jadi orang ya Mash in bucket Ini buat apa ya Kita coba liat Konten kayak Kilju Oh bisa diminum guys Bagus Oh ini orang spesialis Bikin alkohol Rupanya Ah ini minuman temen-temen Kita punya banyak minuman ini Oke sayangnya kita gak bisa jual Kalau bisa jual Kita coba jual ya Coba deh kita jual deh Coba ambil guys Ambil aja semualah Pada amat Tapi penuh nih Kita coba ambil dulu deh Barangnya ya Nanti kita coba jual deh Oke Ini gak gue ambil ya Blurpinnya guys ya Karena gue udah punya Udah gak ada lagi barang disini Kita keluar dulu Terima kasih om Terima kasih om Sehat selalu Challenging Cannot be lockpick Ini tempat Yang membuat trauma Gue belum punya center Nanti kalau udah punya center Kita masuk kesini ya Oke kita ambil air dulu Temen-temen di bawah Disana gak ada CCTV kan Jadi kita gak ketahuan guys Ini kalau ada CCTV Kita bisa teti aja Ambil minum dulu ya Oke Oke Kaya raya kita Isi air dulu Isi air Mana botol kosong Water Isi air dulu ya Isi air Minum dulu Oke Sekarang udah jam 12 siang Harusnya udah pada buka nih toko Kalau belum buka Terlaluan ini Molor banget mereka Gak bisa diambil ya sepedanya Dulu bisa nyolong sepeda Esik banget gue inget Disini gak bisa nyolong sepeda Sayangnya Oke Nice nice Udah siang Toko Buka semua dong Gak buka-buka Ini decoration item Ya ampun Mulai emosi gue Itu buka tuh Apa yang belum mau beli Dia beli ini ya Mau di waste ini Kita jual ke dia Lumayan lah Nah ini jual alkohol Dia mau beli gak ya Barang curian guys Lah dia gak mau guys 135 guys Untuk gak gue minum guys Botolnya 135 guys Jual Oke 800 Oke dia gak mau beli ini Temen-temen Stolen Apa yang terjadi Kalau gue jual Tapi stolen juga Harganya gak seberapa guys ya Aduh gue pengen coba jual Tapi takut ketangkep lagi gue Gimana ya Jual gak guys Tapi dapetin 13 doang Coba ya Oh gak bisa guys Tulisnya stolen ya Gak bisa dijual temennya Eee gue lihat dulu ya Misi kita Nanam tanaman apa Cucumber, pepper, potato Kita beli cucumber Putih itu ya Kita beli ya Semuanya aja Cucumber cuma satu lagi Kapan selesainya ini Pepper Pepper cuma dua lagi Oh dia mau beli kaca disini guys Sama beli sawdust Oke jual aja Dia juga mau beli ini ya Electronic part Gue gak jual Electronic part Oke ini gak jualan ya Ini ya Ini juga gak jualan ya Kenapa orang pada gak jualan sih Kenapa kalian pemales banget sih Hah? Krim komited Tap plus satu Krim komitednya Tiba-tiba naik Ketahuan kita ya Bahwa barang Hasil curian Oke kita bakal kesini dulu ya Ada berapa tanaman yang bisa kita Panen Ya bisa kita jual lagi Oke Itu ada yang rusak ya gak kan Growing Ini spoiling Bisa kita ambil Turunin Eh Oninnya Carrot kita ambil Oh penuh inventorynya Kita jual ya 50 OOC Lumayan guys 50 OOC Carrotnya ada yang copot ke bawah-bawah nih Inventory gue penuh ya Waduh jatuh-jatuh nih guys Penuh inventory gue Oh Anehnya banyak Jatuh-jatuh Inventory bank aja penuh guys Ini drop aja deh Gara-gara banyak barang curian Barang curiannya gue buang aja kali ya Gak bisa kejual juga Cuma Ini gue buang aja guys Ini empty bucketnya Gak bisa dijual Ini dirty business Masih gue Bisa pakai Dapet 19 guys Lumayan 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 kaya raya kita Menuju 2000 Turnip bisa dipanen Potato belum Cabbage masih 40% Oke kita tanam yang disuruh ya Potato Cuman ada 4 lagi gue Plain Cucumber cuma 1 Bell pepper cuma 2 Sedih-sedih Gimana cara nemuinnya ya Eh ininya Seednya Gue belum tau Gimana cara dapet Seed yang baik ya temen-temen Tadi kita sempat simpen Beberapa seed Pemberian dia sih Ya sudah lah ya 930 OC Sedihnya ada Perkembangan dikit lah Masih belum tau Kapan kita harus Dimana kita harus Menjual Barang-barang harga kita Ini challenging Aha Tempat apa ini guys Tempat buru diri Ini mah Udah buka belum Untuk Tokonya Nggak buka ya Tokonya ini ya Tokonya itu juga nggak buka Itu 2 toko yang paling Gue penasaran Udah berapa hari Nggak buka-buka Kita coba buka Ini ya Gue mau ngambil Bibitnya guys Kita masih ada lockpick 2 nih Tapi ini challenging guys Aduh padahal udah pas loh itu Aduh nggak dapet guys Habis lockpick gue 44 OC Susah guys Susah Susah banget Susah banget Tapi makin sering kita lakukan Makin Baiklah kemampuan kita ya Oke bang Aji bakal Ehm Bersih-bersih dulu kali ya Di rumah ya Gue masih belum dapet nih NPC yang mau beli ini nih Apa kita keliling dulu ya Kita keliling dulu kali ya Minum bentar Ngerokok dulu Alkohol nanti aja Oh lumayan dapet scrap Lumayan 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 Oh kita belum pernah kesini ya Oke lumayan dapet barangnya Bisa dijual Wah Buset duitnya lama banget guys Naiknya Seri banget itu gue Kita belum kesini guys Ini tempat tinggal juga nih Oh tenemen A terkunci ya Oh ini selalu ada alkohol ya Disininya Oke Kita jualan dulu ya Jualan lagi Barang Kaca Lumayan dapet 5 Jualan lagi disini Lumayan lah Dapet 10 Eceh banget Tuitnya ya ampun Dekoration gak buka toko Ini buka Ini kenapa gak ada informasi Dia buka jam berapa ya Apa ini harus dibuka Iya ini kita bisa jualan Teddy Bear dan kawan-kawan guys Bisa kayak raya kita disini Aduh pusing Pala Bang Eji Misi kita Tanam ini Mulai renovasi By Examine Department Oke Jadi kita gak ada misi yang bener-bener Bisa kita lakukan sih Sebentar ya Selain bercocok tanam Dan nyari duit Oke Jadi gue harus nyari duit Dengan cepat Gimana caranya Jualan barangnya kita temukan Tapi belum ketemu Aduh sedih guys Sedih hatiku Kita tetap Gembel Gatau jual kemana ini Oke Tunggu sebentar Ini jualnya kemana ya Galau banget guys Apa kita tidur Oh gue ada ide Tidur aja deh Gue kan ada obat tidur tuh Strateginya Strategi obat tidur aja nih Gue ada strategi guys Kita kan punya obat tidur Yang dapet gratisan kan Bisa kita Konsumsi Terus kita tidur guys Bang aja ada ide Kita konsumsi obat tidur Terus kita Nunggu tanamannya jadi Jam Gue Butuh alkohol Maaf guys Lupa gue harus ambil alkohol Canduan alkoholnya Gak bisa diilangin Aduh Oke 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 Sabar ya Kalian ini sulit sekali Untuk ditangani Oke dapet alkohol Kita ambil Kita keluarin alkoholnya Kita pasti bisa teman-teman Kita pasti bisa 900 OC Menuju 2000 OC Renovasi Auto dapat Uang banyak Yang penting ada satu aja Renovasi ya Awalnya memang sulit banget sih Di game Seperti game survival pada umumnya Oh Kita belum langsung nih guys Tapi tutup ya Wow gratis Diesel Lock Oke oke Disini kan kita bisa men Tunggu tunggu ada polisi tapi Passport control Tunggu 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 Mister Duck Home One Stop Shop Oh 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 Please Beli Barang-barang harga aku Bisa di beli Kembali kau jual Semuanya Lihat aku lihat Guys Dia mau guys Beli Oh my God Dia mau beli Dia mau beli Tapi harganya cuma seribu Dia beli Gapapa 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 OC ini 2000 OC guys Sayangnya dia gak mau beli barang Ini ya, kita jual ya Gue gak peduli sih Jual aja ke dia ini Oh my god Dia mau beli leather scrap juga guys Dia juga mau beli sheet metal Tapi gue gak mau close scrap Oke Sisanya gue bakal butuh ya guys ya Gue gak bakal jual Dia juga menjual barang-barang yang aneh-aneh Dan beda-beda ya Ada plank Ada teddy bear disini Berarti teddy bear bisa gue jual ke dia juga guys Oh Terima kasih om Terima kasih om Kita punya 2000 guys 3000 bahkan Kita bisa naik ke atas Oh dia spesialis barang antik guys Oh 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 Kita bisa nyolong bahan bangunan Oke bentar-bentar Dia ada bahan bangunan disini Oh Mr. Backerror Kalau Kalau Oke Self-defense mechanism Oke gak penting ya Nanti mungkin bakal kepakai Ini ada Uh ada tempat rahasia guys Ada Tunggu 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 Oke Berarti ini guys 3248 324822 1026142 10 Haa 26 26 14 2 Haa Bukan guys Oke Berarti ini ya 3248 324822 Tunggu 324822 3248 2256 D Arthur 324812 D decidatkan Lupa buah 3, 2, 4, 8 dulu 3, 2, 4, 8, 22 Bukan-bukan 3, 2, 4 Aduh, salah pencet 3 Hah Aduh Jangan manik, jangan manik Gada yang ngejar, gada yang ngejar 3 2, 4 8 2, 2 Loh kok ilang? Ngebak, ngebak Loh, lho Oke, dapet, dapet, gapapa Tetap, tetap, gak keliatan doang guys ya Udah gue ambil ya, dapet duit banyak Oke, oke, dapet guys, dapet guys, dapet guys Terima kasih, udah empty ya, udah empty guys Ngebak doang tuh Oke, oke guys, oke guys Gue bakal ngeliat lagi disini ada barang apa yang kita ambil Hah, udah mulai asik nih Bahan bangunan kita ambil semua aja Aduh, tefnya tambah 13 guys, ketahuan guys Wah, ada CCTV soalnya Kabur Aduh, ada CCTV Gue gak ngeliat Yaudah, gak apa temen Ini gak ketangkap aja sekarang kita Oke, baiklah Sekarang jam 4 sore Gue bisa bersih-bersih dulu disini Istirahat dulu Makan minum Wah, makin seru Oke, ini udah mulai seru temen-temen ya Tadi mungkin agak sedikit krik-krik ya Karena bolak-balik, bolak-balik Ini gue udah mulai ngerti nih Lantai 1, kita bisa bersihin ya Gue udah dapetin deterjen tadi Nah, kita bisa pake bridge ya Bersih-bersih area sini nih Kita belum punya disinfectant tapi ya Disinfectant nanti gue beli deh Minum dulu Sama makan Minum Minum Makan Tidur Tidur dulu deh Sekarang aja menunjukkan Pukul Tunggu, istri gue ngechat Oke Istri gue ngechat please Lagi keluar tuh ya Oke Kita bisa naik ke atas ya Duit kita 3 ribu temen-temen Dia mau minta alkohol Mau happy-happy aja hidupnya nih orang Kita punya bleach Punya jam Punya ini Tapi kita emang gak bisa melakukan apa-apa sih Disini temen-temen ya Karena gue gak bawa disinfectant juga Kita minum ini aja ya Alkohol yang bagus ya Minum air Rokok Mau buang air Ini udah malem Gue rencananya pengen tidur Tapi gue pengen liat area Toko dekoratif itu Kayaknya bukanya malam hari deh guys Gak apa-apa lah Kita ngeluarin 10 OC ya Karena duit kita ada banyak nih Kita bisa dapetin sampai 3 ribu OC itu GG parah sih Mudah luar binasa menurut gue Walaupun dengan cara yang licik ya Seneng banget gue Akhirnya gue tau tempat jualan yang Bisa nerima semua barang Nah gue bakal simpan dulu ya Material hasil kita ambil Simpan aja ini Aduh penuh Penuh Oh take all sih Apa pencet gue Teddy bearnya bisa kita jual guys ini nanti Kita udah tau tempat dimana jual ya Gue sekarang ambil deh teddy bear Oh ngapain gue Ke area dekorasi ya Gue udah tau tempat jualan Gak apa-apa deh Tetep kesitu aja dulu Oke Oke Kita udah bisa dapetin duit nih Aku mau renovasi Renovasi lantai 3 Wallnya ya temen-temen Yang area medium Butuh Plank dan nail Oke kita beli plank dan nail guys Plank dan nail kita beli dulu Akhirnya temen-temen Kita bisa punya apartemen pertama kita Yang ada pengurinya Semoga masih buka tokenya Ah udah tutup Pecel lele Eh masih Aduh tutup Pecel lele Tutup semua dong Dikerjain gue ini Semua guys Tutup semua Ya udah ya udah Kita istirahat dulu deh Kalau gitu Terakhir ya temen-temennya Abis ini gue bakal coba Menutupan Ah seru juga sih Akhirnya kita sampai tahap ini Dengan susah payah Berat banget Game-nya sulit guys Buat temen-temen yang baru pertama kali mainin game ini ya Mungkin kalian bisa lihat Cara main Bang AJ Kemudian kalian bisa langsung aplikasiin aja Langsung nyari Silver itu Kemudian kalian langsung buka Penginapan Mungkin bisa dapetin uang lebih banyak Terus lo keluar ngapain ini barusan Cuma untuk ketemu sama si pecel lele Terus keliat bahan dong Nilan Dan plank Oh plank kita bisa bikin sendiri guys Dari kayu Wow Wow Kayak raya coy Tiba-tiba dapet banyak barang coy Oke kita coba pake Trick bag aja ya Kita makan obat Tidur temen-temen Supaya bisa tidur sampe pagi Itu cara licik sih Coba ya Aduh dia sakit perut lagi Kenapa harus sakit perut sih lo Kalo sakit perut gak kasih makan Eh gak sih kasih Eh nanti dia Mencret guys Sabar ya Kita belum punya kamar mandi sendiri Jadi kita harus nebeng ke Malon dulu Oke udah Jam menunjukkan pukul Sembilan malem Kita Ini bisa dibuka ya Ini udah kayak kayu gitu guys Nah kita minum obat tidur ya Ini kan gak mau tidur nih Not diet kan Take a pill Makan obat tidur Nah ngantuk dia Cerdas Gara-gara minum obat tidur Cerdas Aha Bangunnya siang nih Enak banget Waduh sampe kelaparan gitu Makan-makan-makan Minum dulu Aduh Aduh gue gak bawa makanan lagi Gak ada makanan ya gue ya Table solve Bang aja gak bawa makanan guys Emang kurang kerjaan gue Ini Oh ini dapet resep aja guys Wah gue udah tau cara dapetin resep yang gampang guys ya Dengan cara ngambil barang disitu terus Dia bakal respawn terus tuh resepnya Baiklah gue bakal Beli nail Kemudian makan dulu Setelah itu kita Meng-upgrade Ke rumah kita 24 jam ya Nanti ketika gue main off air Gue bakal bikin tidur aja gitu ya Bangun udah jadi deh Kita liat hasil nih Nanti Mana-mana-mana dia Ngebelo kiri harusnya Makan dulu Makan dulu Makan Belum kenyang Makan satu lagi Oke udah kenyang Ini Em Empty can ini Gak bisa kita jual ya guys ya Nanti bisa diproses Gue belum punya alatnya Nah ini Woodlock Kita bisa jadiin Em Bisa jadiin Plank Caranya gimana Nanti gue tunjukin Simpen dulu yang bisa disimpen Ini ya Paper A Ini bisa untuk Bakar sih Ini Oh ini bisa rusak ya Ini udah ruin temen-temen Yang dipakai lagi Oh jadi ini bisa rusak Ada bahasa simpennya Karena kok gak ada Kulkas temen-temen Dia bisa rusak Sayang banget ini Kita sepertikan ya Alkohol yang kita curi itu Udah rusak apa belum Yang tadi dari rumah itu Oh dia gak jari kita sih Kita bisa nyari duit dengan jualan alkoholnya guys Kalau kita punya duit Tunggu guys Tunggu guys Bang aja baru ingat Dia bisa Dia menjual beberapa Peralatan Alat untuk fermentasi guys Kita bisa Membuat Alkohol sendiri Untuk dijual Dengan fermenting barrel ini Kita juga bisa menjual Barang yang kita dapatkan White plate kita jual Vegetable crate kita bisa jual Oh kenapa gak gue jual Dari awal Dapet duit banyak Sumpah guys Lihat tuh duit gue banyak Dapet roli bisa kita jual Oke Palet bisa kita jual Cardboard boxes bisa kita jual Oh my god Yang kita jual bisa kita beli lagi ya Sama dia ya Dengan harganya sama Apakah kita butuh alat Dia ada kategorinya guys ya Ada kategori manufaktur Waduh gue belum tau ini Cara untuk fermentasi gimana Tapi kita ada uang sisa sih Oke kita ada uang sisa Untuk membeli alat nantinya Mungkin next episode gue bakal belajar Untuk Memproduksi Barang lain teman-teman Selain Bercocok tanam Ini bagus ya Semoga sih Bang Aji ngerti nantinya Ini belum kebuka lagi ini Yang jualan Niel Belum kebuka Ini jualan plank Tapi ini jualan plank Kita beli planknya ya Plank gue butuh banyak nih Bisa jadi plank sih Cuman gue males aja Ini yang jual Bibitnya Kita beli lagi bibitnya Yang sama cucumber Dia jualan satu-satu Temen-temen kapan kelarnya Misi ini ya Cucumber Terus Turnipnya sih banyak 13 biji Buset dah White nya juga banyak banget ini Carrot Leek Letus Onion Onion ya Onion banyak ya 15 biji kita beli ya Onion atau potato ya Waduh potato Salah beli gue Gapapa-gapapa Bisa gue tanam juga nanti Gak mahal sih Potato cuman satu Bahkan gak ada Red pepper Bahkan gak ada loh Penyakit nih kita nih Metal saving Gue kasih Oke ya gue bakal coba nunjukin Gimana cara membuat plank dari lock Kalau bisa Dengan mudah Gue bakal bikin sendiri aja temen-temen Karena dia ada jual lock disitu Tapi nail gue belum bisa bikin ya Karena gue belum punya furnace Oke Saya sudah paham dengan game ini Nah ini dia Ini ada alat untuk motong nih Tapi dia butuh listrik Kocak Plank Waduh mesti ada baterai guys Gak punya baterai gue Oh bisa-bisa Gue nyalain listriknya dia Om numpang ya om Kemungkinan berhasil 11% Proses timenya 4 menit doang guys Ide bagus sebenernya Bisa untung gak ya Cara ngeliat prosesnya gimana sih Kok gak liatkan ya Dapet 6 biji Tunggu Balik kontak sih Kita ambil ya Dapet 6 plank Dan 2 Oke gue tadi beli berapa Satu lock Dapet 6 plank guys Holy moly Oh dapet barang banyak Dapet nail juga Satu lock Dapet 6 plank guys Artinya Untung gak tuh Satu lock Kayaknya harganya murah deh Satu lock 16 6 plank kita jual berapa duit ya Bisa lewat lagi kocak Satu lock dapet 6 plank Satu lock dapet 6 plank Kita coba hitung ya Tadi berapa lock guys Satu lock 2 Gue bisa jual ini dengan harga 24 Ini 16 Tapi untungnya ecer banget coy Setengah mati juga jualannya Untung sih untung Cuma setengah mati guys Kita minum ini ya Minum dulu guys Untung sih untung Cuma ribet Gitu ya Ribet banget Planknya udah cukup ya Sisa nail doang Ini hari Jumat ya Hari Jumat ya Gak buka toko lagi Astaga naga Emang apes banget kita Oke lah temen-temen Bang Aji bakal mengakhiri episode kali ini Sampai disini Setidaknya kita ada progres yang cukup signifikan ya Kita punya uang 4000 OC Kita bisa segera Upgrade apartemen ya Nanti Bang Aji bakal coba upgrade Kita lihat hasilnya Di episode berikutnya Karena gue harus Grinding dulu Ini bentar Ya Oke plank kita udah cukup Lebih dari cukup sih Nah Kita lihat sini ya Plank udah cukup ya Sisa nail doang Yang kurang Nailnya kurang Oke Nanti kita bakal nyari nail Terus kita bikin Ini ya Setelah itu kita bakal punya Income yang Rutin lah Perharinya Jadi sekian aja temen-temen Untuk episode kali ini Kita lanjutin lagi besok Semoga next episode lebih seru Karena gue mau beli Alat untuk produksi Barang ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax